Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, amapahaduh Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Ada kabar baru nih Ingat kemarin Seseorang yang merobek-robek dengan gagah berani Banner Balikho Presiden Jokowi Sekarang udah di Cidup Kita menemukan fotonya sedang diinterogasi oleh aparat kepolisian Dan kabarnya kemarin langsung dilaporkan oleh PDIP Karawang Ini kita mendapatkan informasi dari Gus Afan Al-Fayed Tiga jam yang lalu Dia memposting gerak cepat Polres Karawang Saudara Elia Sabudianto sedang diinterogasi oleh petugas di Kapolres Karawang Oke berapa ya untuk Kapolres Karawang ya Tapi lebih dari ini Saya ingin membongkar profil si Elia Sabudianto ini ya Ternyata lebih dari yang kita bayangkan guys Ternyata dia siapa? Kita baca nih beritanya ya Inilah profil Elia Sabudianto diduga perusak Balikho Terima kasih Pak Jokowi viral di media sosial Nama Elia Sabudianto sedang ramai diperbincangkan publik dan trending di Twitter Pasalnya Elia Sabudianto diduga merupakan orang yang merobek dan merusak Balikho bergambar Terima kasih Pak Jokowi yang viral di media sosial Elia Sabudianto jadi sorotan setelah rekam jejaknya berhasil diulik sejumlah warganet Menurut pantauan media Elia Sabudianto berasal dari Cikampek Karawang Seperti tercantum dalam akun Facebooknya Elia Sabudianto Seorang warganet pun menegaskan bahwa Elia Sabudianto adalah orang yang berada dalam video viral tersebut Kemudian pelaku adalah Elia Sabudianto asal Cikampek Karawang Caleg gagal PKS Dulu pernah di Cidukban, Serkarawang karena menghina NU Dan akhirnya minta maaf di atas matrai Sekarang bikin ulah lagi Kemudian dilansir dari berita pembaruan Elia Sabudianto merupakan ketua Anies for Presiden Indonesia Api Ketua Anies for Presiden Indonesia Kemudian sementara itu Dilansir dari detik jabar Elia Sabudianto merupakan komisioner koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami Waduh Pantesan foto profil di Facebooknya Dia itu bersama Gatot Nurmantio Pantesan Komisioner Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Yang menyebut bahwa pihaknya menyetujui khilafah Oke Semakin jelas Semakin terang benderang Kelompok mana yang sebetulnya anti dan benci banget kepada pemerintah Khususnya kepada Presiden Jokowi Itu kali lagi Yang menyebut bahwa pihaknya menyetujui khilafah Lanjut Memang kami menyetujui khilafah Karena kita sebagai muslim sudah diajarakan dalam Islam Itu konsep kenegaraan istilahnya khilafah Kalau pemimpin itu Khalifah Dan kami tidak mengharamkan Khalifatul Muslimin Sebagai muslim saya mengikuti Samina Watona itu ajaran agama kita Ucap El Yasa dikutip dari detik jabar pada 2 November 2022 Sebagai informasi saat ini sedang viral di media sosial Sebuah video yang memperlihatkan seorang Oke Intinya itu ya Intinya sekarang Si El Yasa Budianto ini sudah diciduk Sudah diamankan Sudah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian Karena APDIP sudah melaporkan si El Yasa Budianto ini Jelas ya Kelompok-kelompok yang membenci Itu kan membenci loh Itu bukan kritik El Yasa Kalau Anda mau mengkritik itu Enggak begitu caranya Kemarin saya katakan Kalau dia itu ingin mengkritik Kritik itu kan ingin ada perbaikan bangsa ini Enggak seperti itu caranya Itu merusak Itu emosi Itu merusak Itu membenci Namanya Ya Menyalah artikan kritik Emang kritik seperti itu? Enggak Ini harus dimintai keterangan Apa maksudnya ini seperti itu? Dan satu kali lagi Dia sudah dilaporkan Ya Jelas Terang-benerang Ketua Apa Por Anis Indonesia Wah Sekelompok itu kan Semuanya berkumpul di sana Di Anis Rasid Baswedan Ini makanya kemarin Saya Agak kurang sepakat Kenapa Anis mimpin Atau dicalonkan Atau apalagi Menang Di Pilpres 2024 Karena Di belakangnya itu loh Di belakangnya itu loh Patut diduga Kita curigai Kelompok-kelompok itu Kebanyakan yang ingin merusak Ideologi Pancasila Kelompok HTI Ada di sana Eh Ormas-ormas terlarang Ada di sana semua berkumpul Di Anis Rasid Baswedan Kebayang saya Kalau misalnya Anis mimpin Indonesia Ini akan seperti apa? Wah HTI dilegalkan kembali Ormas-ormas terlarang Dilegalkan kembali Wah Pokoknya Wah Luar biasa Berkuasanya mereka Wah As gitu loh Gacau Tapi Alhamdulillah Jokowi lagi Ini udah gerak cepat Aparat kepolisian Untuk menertibkan Hal-hal yang kayak gini Kalau gak ditertibkan Ini kan menjadi Masalah Ini menjadi Behangkerok Ini menjadi Provokasi Makanya Setiap ada kejadian Di media sosial Saya harap memang Polisi itu gerak cepat Karena media sosial Itu akan terus Menuntut untuk Ini kapan dibereskan Ini kapan dibereskan Ini kapan dibereskan Termasuk kemarin Laki-laki yang viral Kemudian Menyebutkan Menghina Presiden Jokowi Sebagai anjing Babi dan sebagainya Ini masih belum ada kabarnya Sampai detik ini Dan saya kira Mestinya ini gerak cepat dong Dimintai keterangan dong Ya Ini kan udah Udah-udah Wah konsumsi Udah jelas Udah jelas Yang minimal diklarifikasi Karena Presiden Presiden loh Yang disebut babi Yang disebut anjing Yang disebut kontol Itu Presiden loh Marwah Presiden Masa kita yang harus Bergeraknya sebagai masyarakat Kita bukan Ormas Sebelah sana Yang bertindak sendirian Tanpa ada konfirmasi Makanya Kita menginginkan Untuk aparat kepolisian Itu Sama-sama kita jaga Marwah Presiden Gitu loh Dari Hal-hal yang Yang sebetulnya Gak membuat baik bangsa ini Seenaknya aja mereka Menghujat gitu loh Dengan dalih itu Mengkritik Kan itu Namanya Yang sudah kebebelasan tuh Satu kali lagi Kebayang Kalau misalnya Anies menang Ini akan seperti apa Indonesia Carut-marutnya gitu loh Akan seperti apa Indonesia Carut-marutnya Itu bayangan saya Itu imajinasi saya Karena diklu Dukung oleh kelompok-kelompok Yang mohon maaf Kebanyakan Sikap-sikapnya Bar-bar Ya Itu Bos Kebayang Kebayang itu loh Kebayang Bagaimana nih Udah jelas ya Yang mendukung Anies siapa Yang membenci pemerintah Yang membenci Jokowi siapa Udah jelas Kelompok itu-itu aja Gak bertambah Gak berkurang Itu-itu aja Mudah-mudahan Kelanjutannya bisa kita Pantau sama-sama Akan seperti apa Nasib si Elia Sabudianto ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati